Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. Presiden Joko Widodo gencar membangun berbagai proyek infrastruktur di tanah air, termasuk jalan tol. Sejumlah proyek ada yang sudah rampung, ada yang ditargetkan beres sepenuhnya di tahun 2024. Pembangunan jalan tol diharapkan bisa memangkas waktu tempuh perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain dan mengurangi kemacetan di jalur eksisting. Selain jalan tol baru sebagai alternatif, tercatat kini Indonesia bahkan memiliki dua ruas tol yang cukup unik, yaitu tol yang dikenal sebagai tol Atlantis hingga tol terowongan kembar. Dikenal sebagai tol Atlantis, tol Semarang Demak memiliki panjang 26,95 km yang dibangun dalam dua seksi melalui skema kerja sama badan usaha dengan pemerintah atau KPBU, yakni seksi satu untuk ruas Semarang Kali Gawe Sayung sepanjang 10,39 km menjadi porsi pemerintah APBN dengan kebutuhan biaya 10 triliun rupiah. Sementara seksi dua untuk ruas Sayung Demak sepanjang 16,31 km, porsi badan usaha jalan tol BUJT, PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak. Jalan bebas hambatan ini sering disebut tol Atlantis karena melewati lahan tanah musnah akibat terendam air laut bak fenomena Atlantis di seksi satu. Selain melayang di atas laut, tol Semarang Demak dilengkapi res area, kolam pretensi, dan rumah pompa. Jalan tol ini sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut untuk mencegah banjir saat pasang laut atau rok menuju ke daratan kota Semarang. Susunan bambu digunakan sebagai matrasi yang berguna untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar menjadi lebih kuat dan kokoh. Bambu yang dimaksud nantinya akan disusun hingga menjadi setebal 17 lapis. Konstruksi terintegrasi antara jalan tol dengan tanggul laut merupakan yang pertama kali diaplikasikan di tanah air. Rancangan konstruksi matras bambu ini diuji dengan dua cara yaitu uji tarik sistem dan uji lentur. Tujuannya adalah untuk mengetahui perilaku dan daya tahan bambu yang dirangkai menjadi kesatuan sebagai matras jika mengalami gaya tarik dalam arah horizontal serta gaya tekan pada arah tegak lurus. Bila nantinya telah terbentuk fisik bangunannya, jalan tol selebar 50 meter dari total lebar 150 meter akan tampak seperti sebuah segitiga yang terpotong di atasnya. Sebagai sebuah tanggul laut, diharapkan dapat efektif mengamankan Semarang dari Rob Saban Laut Pasar. Ini juga akan membuat lahan di selatan jalan tol bisa kembali produktif. Selanjutnya, tol Cisumdawu yang dijuluki tol terindah di Indonesia. Dijuluki sebagai tol terawangan kembar yang merupakan jalan tol Cilenyi-Sumedang-Dawuan. Panjang tol Cisumdawu 62 kilometer yang terdiri dari 6 seksi. Seksi pertama Cilenyi-Pamulihan 11,45 kilometer dan seksi 2 Pamulihan-Sumedang 17,5 kilometer dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan seksi 3 hingga 6 Sumedang-Dawuan dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Cipta Karya Jabat. Pada seksi 2, tol Cisumdawu ini terdapat Twin Tunnel atau terawangan kembar dengan panjang 472 meter dan diameter 14 meter serta timbunan dengan ketinggian mencapai 4-6 meter yang ikonik dari tol Cisumdawu. Tol ini menjadi satu-satunya ruas pertama di Indonesia yang terawangan jalan tolnya telah menggunakan teknologi terawangan inovasi New Austrian Tunneling Method atau NLTM. Inovasi ini memiliki sistem kerja cut and cover. Pembangunan infrastruktur yang masif apalagi unik dan dengan penerapan teknologi saat ini menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau middle income trap. Infrastruktur merupakan fondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua yaitu pembangunan sumber daya manusia dan selanjutnya baru masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi. Kata Presiden Jokowi pada diskusi forum bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono serta Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi. Nah itu tadi yang bisa naratif sampaikan dalam video kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel naratif selanjutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.